Dua pelaku bobol rumah kosong di Palembang, Sumatera Selatan mendapatkan prank dari anggota kepolisian Polsek Takalidoni saat petugas melakukan penangkapan di rumah pelaku. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual. Independen dan terpercaya. Inilah suasana kepolisian Polsek Takalidoni saat bergerak cepat melakukan penggebekan di rumah salah satu pelaku pencurian rumah kosong di Jalan Maijen, Kulurahan, Sais, Layur, Kecamatan, Kalidoni. Selamat ulang tahun, 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 selamat ulang tahun. Yang datang langsung melakukan penangkapan dengan mengprank pelaku yang sedang tertidur lelah, dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada kedua orang pelaku. Selanjutnya, kedua pelaku langsung diamankan polisi untuk dibawa ke Mapol Sekta Kalidoni untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan petugas diketahui pelaku bernama Fariski berusia 19 tahun dan Solihin berusia 20 tahun, kedua pelaku ditangkap usai melakukan pencurian di salah satu rumah kosong di Jalan Yuka, Kecamatan, Kalidoni. Menurut keterangan AKP FVL Kalza, Kapol Sekta Kalidoni menjelaskan, salah satu tersangka bernama Solihin adalah tetangga dekat korban, melihat situasi diri yang melakukan aksinya pada saat pemilik rumah tidak berada di rumah dan mengajak kemannya. Sejauh ini polisi juga mengamankan barang bukti satu unit televisi yang dicuri oleh kedua orang pelaku. Jadi salah satu tersangka ini Solihin memang adalah tetangga dekat si korban melihat situasi, dia melakukan aksinya pada saat pemilik rumah tidak sedang berada di dalam rumah dan mengajak temannya, itulah yang terjadi. Sejauh ini barang bukti yang jangan mengamankan apa tadi? Untuk barang bukti pada saat itu kita dapatkan hanya satu buah televisi. Atas perbuatannya kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Pol Sekali Domi dan dicerak dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV, pengabarkan. Terima kasih telah menonton!